Hai halo mudah-mudahan Assalamualaikum ketemu lagi hari ini aku mau masak ini ayam serbuk kari ini ayamnya tadi udah aku rebus dan ini kuguran sebentar terus nanti ini bumbunya mau aku iris-iris ya ada bawang merah bawang putih sama cabai keriting nanti ini serbuk karenya aku pakai serbuk kare 888 ini punyanya Malaysia nanti kita coba ya aku mau ini bumbunya bawang merah putih sama cabai nya udah aku cuci lebih bersih tinggal jadi tinggal iris-iris saja nah ini ya bumbu-bumbu yang udah aku iris-iris ini ini Oh ya tadi lupa santannya ini nanti mau dikasih santan ini santan segar ya ini minyaknya udah panas kita masukkan kita masukkan dulu bawang putih bumbu-bumbu merahnya baru terakhir masukkan tabinya kita tunggu segera iya bumbunya udah kecil wanginya udah-udah lalu aku masukkan ini bumbu dari 8 8 8 nya kita tumis sebentar baru habis itu kita kasih air kita masukkan air terhapus dulu ya sampai mendidih kelihatan kan baunya sedih banget next aku mau masukkan ayamnya ini aku kasih kenteng ya karena aku lihat di kulkas aku ada kenteng jadi aku masukkan aja tadi kentengnya aku goreng dulu tapi kita rebus dia sama ayamnya kita rebus sama bumbunya kita tunggu sampai meresap ya aromanya sih kayak rendang-rendang juga gitu ini sih praktis banget ya bumbu kari ini tinggal iris bumbunya baru masukkan bumbu karinya sudah kita tumis kita masukkan ayamnya sudah nih praktis banget super cepat sih kita tunggu ya sampai dia meresap ini airnya udah mau inginusir dan terakhir aku mau masukin santan nah ini tadi santannya udah aku masukin kan yang terakhir kita kita tunggu ya kita kasih garam sama penyedap ini udah matang dan aku mati ini liat nih sekarang kita angkat ya itu apa ayam kare nah ini dia kare ayam ini kita tunggu ya kita tunggu ya kita tunggu ya aqui temeh juga killed m Terima kasih.